Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu setup tampilan homescreen Android dengan wallpaper CR7. Nah sekarang kita lihat dulu untuk tampilannya. Yang pertama di bagian atas ini adalah jam yang kita tekan bisa menjadi kamera. Oke, kemudian di sini Google Search di bagian bawah. Lalu di sini aplikasi dengan urutan yang paling sebelah kanan 7, 5, 3, dan 1. Kemudian di sini hari dan juga bulan. Oke, untuk membuatnya ini sangat mudah sekali. Silahkan kalian simak video tutorialnya. Oke, kita lanjutkan. Pertama silahkan kalian siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Yang pertama adalah Nova Launcher. Kemudian KWGT Widget. Lalu untuk icon packnya kita gunakan Wicons. Lalu satu lagi hak KWGT. Oke, langkah pertama sekarang kita buka dulu untuk Nova Launcher-nya. Lalu setelah itu pada kolom yang kosong kita tekan dan tahan. Lalu pilih pengaturan. Kemudian atur untuk Nova Launcher ini sebagai launcher default di HP kalian. Pilih di sini aplikasi layar utama Nova Launcher. Oke, kemudian tekan dan tahan lagi pada kolom yang kosong. Lalu pilih pengaturan. Setelah itu pilih desktop. Kemudian untuk kisih-kisih desktopnya kita buat 6x12. Yang bawahnya 6 dan yang atasnya 12. Lalu selesai. Kemudian pilih tata letak icon. Kemudian untuk icon packnya kita buat menjadi 78 atau 80. Berikutnya kita kembali. Lalu pilih dock. Kemudian kita nonaktifkan. Kembali lagi. Kemudian scroll ke bawah. Ya, di sini untuk gulir tak terbatasnya kita nonaktifkan. Kembali lagi. Lalu setelah itu pilih drawer. Berikutnya untuk transparansi kita buat menjadi 45%. Kemudian geser ke bawah. Lalu untuk aktifkan bar gulir cepat kita nonaktifkan. Kita scroll lagi. Dan selesai. Berikutnya setelah itu kita pilih tampilan dan nuansa. Kemudian icon packnya kita ganti. Dan kita pilih di sini wikon. Kembali lagi. Dan sekarang kita set up untuk homescreennya. Nah, sekarang di sini masih ada beberapa aplikasi. Dan sekarang untuk aplikasi favorit kita susun di sini. Nah, kita tempatkan di sini. Lalu susun untuk yang lainnya. Bagian ujung sebelah kanan ini jumlahnya 7, 5, 3, dan 1. Oke, sekarang kita susun. Oke, sudah selesai. Untuk aplikasi sudah saya susun seperti ini. Mantap ya. Kemudian sekarang kita tambahkan untuk homescreen. Kita tekan dan tahan. Kemudian di sini kita cari untuk KWGT 2x2. Ini dia. Kita pilih yang 2x2. Kemudian taruh di bagian atas. Lalu kita pilih buat. Berikutnya ukurannya kita perbesar. Tekan dan tahan. Lalu ubah ukuran. Sekarang ukurannya kita perlebar. Oke, seperti ini. Kemudian klik sekali lagi. Lalu sekarang pilih untuk hak KWGT. Kemudian untuk homescreen-nya kita gunakan yang 185. Ini dia. Berikutnya untuk lapisannya kita perbesar. Oke. Kemudian untuk mengganti warna, kita scroll ke sebelah kiri. Lalu pilih barang. Berikutnya kita pilih di sini grup bertumpuk. Lalu pilih teks nomor 2. Kemudian pilih chat. Dan warnanya kita ganti menjadi warna merah. Oke, supaya cocok dengan warnanya ya. Ya, jika sudah, lalu simpan. Kita lihat untuk tampilan jamnya. Oke, sudah selesai. Kemudian sekarang kita tambahkan di sini untuk Google Search. Tinggal kita tekan dan tahan lagi. Lalu cari lagi untuk KWGT 2x2. Tekan dan tahan. Lalu taruh di sini. Kemudian kita atur untuk posisi dan juga ukuran. Ya, kita buat yang kecil saja. Ya, kita taruh di sini. Lalu tekan sekali lagi. Lalu pilih hak KWGT. Berikutnya kita pilih yang 010. Oke, ini dia. Kemudian ukurannya kita maksimalkan. Pilih lapisan. Lalu kita perbesar ukurannya. Oke, jika sudah, lalu simpan. Kita lihat. Oke, seperti ini Google Search-nya, keren. Kemudian satu lagi, home screen hari dan bulan. Kita tekan dan tahan di kolom yang kosong. Lalu pilih lagi KWGT 2x2. Oke, ini dia. Berikutnya ukurannya kita perbesar. Setelah itu kita klik lagi. Pilih hak KWGT. Kemudian pilih yang 119. Oke, seperti ini. Lalu sekarang kita hilangkan untuk garis yang bagian atasnya. Caranya kita pilih di sini group bertumpuk. Lalu hapus. Oke, seperti ini. Kemudian kita tekan lagi di sini. Lalu pilih lapisan. Kemudian skalanya kita perbesar. Oke, jika sudah, lalu pilih simpan. Kembali lagi. Dan seperti inilah untuk tampilannya. Keren, mantap ya. Kalau kita scroll, maka menu-menunya bisa terlihat. Dan seperti inilah untuk tampilannya. Sederhana tetapi elegan. Nah, untuk jam ini yang ada di atas, bisa kita jadikan untuk menjalankan aplikasi. Caranya, klik sekali. Lalu kita scroll ke sebelah kiri. Lalu pilih sentuh. Lalu pilih lagi aksi custom. Setelah itu pilih luncurkan aplikasi. Pilih lagi di sini sekali lagi. Kemudian kita pilih aplikasi yang akan dijalankan ketika menekan jam. Misalnya saya ingin menjadikan kamera. Lalu simpan. Dan sekarang ketika kita tekan untuk jam ini, maka yang muncul adalah kamera. Oke, teman-teman. Mungkin ini saja untuk setup tampilan homescreen pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.